Oke saya ulangi, jadi busi itu kita kelompokkan tiga, jadi ada busi dingin, busi sedang, busi panas. Busi panas cocok untuk jarak pendek, kemudian busi dingin cocoknya untuk jarak jauh. Nah yang disebut jarak pendek itu berapa kilo, saya belum menemukan buku yang membahas itu, kira-kira berapa. Nah ini saya kira-kira sendiri, jadi jangan untuk jawab untuk jarak ini ya, jauh apa pendek itu, kira-kira saya sendiri berdasarkan pengalaman saya belum diuji secara ilmiah. Jadi sebelum kamu mendapatkan informasi tentang kategori jarak pendek dan jarak jauh, maka gunakan kategori saya. Saya dari perumas ke sini, itu sekitar 8 kilo, itu saya anggap jarak pendek. Kemudian jarak sedang itu kira-kira kalau dari sini ke sekitar 30 kilo, itu jarak sedang. Nah yang jarak jauh itu sekitar 60 ke atas. Oke sekarang, kenapa busi digolongkan tiga kelompok? Itu karena kita berharap bahwa busi itu nanti bisa membersihkan dirinya sendiri. Atau istilahnya di otomotif itu self-cleaning. Self-cleaning. Nah apa itu self-cleaning? Self-cleaning itu adalah kondisi busi di mana sudah mencapai temperatur di atas 400 derajat, sehingga jika di sekeliling keramik ini timbul kotoran, pada saat temperatur itu sudah mencapai 400 derajat, akan retak kotorannya, kemudian rontok dan akan terbawa oleh gas buang. Dengan demikian busi itu disebut self-cleaning. Nah kemudian, kenapa busi panas cocok untuk jarak pendek? Karena perhatikan, perjalanan pendinginan pada busi panas itu sangat panjang. Terjadinya panas itu di ujung sini. Kemudian panas itu merambat secara konduksi ke atas, kemudian belok ke logam yang ini, yaitu ulirnya. Kemudian baru keluar ke sini, menuju dindingnya mesin, dan seterusnya ke sistem pendinginan. Saya ulangi sekali lagi perjalannya ini. Dari sini, naik, kemudian belok ke sini, ke sini, terus ke pendinginan. Bandingkan dengan busi dingin. Ini naik, ke sini, belok ke sini, terus keluar ke pendinginan. Artinya, pembuangan panas di sini itu lebih lancar dibanding pembuangan panas di sini. Sehingga, busi ini itu cepat panas. Kenapa cepat panas? Karena pembuangan panasnya kurang lancar, atau perjalanan konduksinya itu terlalu jauh dibanding busi dingin. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kalau dipakai pada mesin yang jalan dalam waktu sekitar 15 menit atau 20 menit, kalau dihitung jarak tadi adalah sekitar 8 atau sampai 15 begitu, 15 km. Saya ulangi, pada saat dipasang pada mesin-mesin yang bekerja pada jarak pendek, busi panas segera mencapai 400 derajat sebelum mesin itu mati. Contoh, misalnya motor saya, saya jalankan dari rumah sampai sini, harapan saya sampai tutup itu, desa tutup, itu sudah terjadi 400 derajat sehingga begitu saya jalankan sedikit lagi itu terjadi rontok kotorannya. Jadi berhenti di sini sudah bersih. Tetapi kalau busi ini saya pakai sampai ke Semarang misalnya, Semarang Blura PP misalnya, maka ini termasuk terlalu panas. Efeknya kalau busi panas untuk jarak jauh menyebabkan terlalu panas, sehingga ujungnya, ujungnya ini, elektroda positif maupun negatif, itu cepat aus. Ya, cepat aus. Karena apa? Kalau terlalu panas kan logamnya menjadi lunak. Karena lunak kalau disambar oleh lompatan listrik, maka dia akan cepat kropos, plus kroposnya itu kena getaran ledakan, maka dia akan lebih cepat aus. Singkat katanya kalau ini dipakai, busi panas dipakai jarak jauh akan menyebabkan cepat aus. Kemudian ini. Efeknya kalau busi dingin dipakai jarak dekat, maka busi ini akan cepat mati. Kenapa bisa cepat mati? Karena sebelum mencapai 400 derajat, mesinnya sudah mati. Sehingga kotoran yang ada di sini itu menempel misalnya satu lapis. Ini terjadi kekotoran. Belum mencapai 400 derajat, mesinnya mati. Berarti lapisan itu belum sempat rontok kan? Ya. Kemudian jalan lagi, jarak pendek lagi. Sebelum rontok, mati lagi mesinnya. Maksudnya dimatikan. Berarti ada lapisan kotoran, dua lapis lagi. Nah makin lama, lapisan itu makin tebal. Kalau lapisan itu sudah melapisi sini, melapisi keramik, maka lapisan kotoran itu kan sifatnya arang. Arang itu konduktor. Sehingga kalau ada listrik dari tengah, yang harusnya kita harapkan melompat jadi api, itu tidak lompat, tetapi dia di sini posisinya. Akan menyebabkan konsret atau short circuit dari positif busi menuju ke ground atau negatif busi. Sehingga listrik itu habis tidak melompat, tetapi merambat di kotoran itu menuju ground atau masa. Ada pertanyaan? Ya silahkan. Untuk busi panas kenapa? Busi panas contohnya digunakan di motor apa? Itu tidak ada kategori tergantung motornya tadi. Sering dipakai jarak pendek atau sering dipakai jarak jauh. Jadi motor, kalau ada yang tidak ada di Indonesia misalnya, Yamaha, Suzuki, Honda, itu tidak memandang merek dan tidak menandang tipe. Yang penting pemakaiannya. Jadi saya pakai Yamaha misalnya, itu karena sering jarak pendek, maka saya gunakan busi panas. Yang jelas yang harus kamu ingat, busi panas ciri-cirinya keramiknya panjang. Jadi kalau dilihat itu dalam sekali. Ini ya, itu ciri-cirinya. Nah busi dingin itu keramiknya pendek, jadi kalau dilihat ini lotangnya ini dangkal. Ya, itu. Jadi sekali lagi, tidak tergantung mereknya, tidak tergantung tipe-tipe-nya, tapi tergantung sering dipakai jarak bagaimana. Oke, jelas? Ada lagi pertanyaan? Antara busi panas, atau busi dingin, apinya besar mana? Sama saja harusnya. Ya, tidak boleh berkurang. itu kita berharap lompatan api itu, sekitar 0,8. Untuk busi-busi standar, ya. Nanti ada busi yang dari iridium, atau yang lain-lain, itu mungkin agak sedikit dilebarkan, tidak apa-apa. Yang, yang bahannya bagus. Kalau ada busi iridium itu, bahannya dari iridium. Ya, bahannya dari iridium, terus, mestinya lebih kuat, dan lebih mudah mengantarkan listrik. Lebih tahan panas, dan lebih mudah mengantarkan listrik. Sehingga nanti diharapkan, itu apinya lebih bagus. Nah, itu bahannya. Jadi, bisa dipakai iridium busi panas. Jadi, iridium itu logamnya. Iridium itu logamnya. Jadi, jadi, iridium nanti dikonstruksi, dibentuk busi panas bisa, dibentuk busi dingin bisa. Ya. Ada lagi yang ditanya? Kita mulai dari, di sini ya. Ini, fuel inlet hose. Hose ini selang. Inlet masuk, fuel bahan bakar dari, selang masuk bahan bakar. Jadi, masuk air. Ini jelas, anak-anak sudah tahu saya. Kemudian yang ini, air breeder hose. Hose itu selang, breeder pernapasan, air ini udara. Jadi, ini adalah selang, pernapasan udara. Maksudnya, atau fungsinya, untuk mengeluarkan udara, pada saat pengisian bahan bakar. Kalau tidak diberi air breeder hose, nanti pada waktu kita ngisi bahan bakar, itu ada udara keluar juga lewat dari sini, sehingga tidak lancar. Seperti kamu, ngisikan botol itu dengan air, atau botol kamu masukkan dalam airnya, kemasuknya cairan itu kan bergantian dengan udara. Jadi, ini pada prinsipnya untuk memperlancar masuknya, bahan bakar yang dari fuel in light hose. Tetapi fungsinya ini, sebetulnya mengeluarkan udara dari tangki. Kemudian, to carcual canister, ini artinya ini jalur ini, ada pipa menuju carcual canister. Itu nanti saya jelaskan, carcual canister itu apa. Kemudian ini, ada tulisannya, from carburetor or fuel pump. Jadi, selang ini asalnya dari carburetor, atau pompa bahan bakar. Kemudian, dia juga disebut, fuel return line. Maksudnya, ini adalah, jalur pengembalian bahan bakar. selanjutnya ini, main fuel line. Saluran atau jalur bahan bakar utama. Jadi, ini keluarnya nanti bahan bakar dari tangki, menuju ke karburator itu lewat sini. kemudian fuel inlet tube, itu inlet tube, saya ulang, fuel inlet tube, ini sebetulnya jadi satu dengan, main fuel line. Cuma yang di sini, ini dari, pipa bajak, pejal, kalau yang sudah keluar di sini, itu dari, selang. Jadi, fleksibel, lentur. seterusnya adalah, sub-tanks. Sub-tanks ini, tangki, bagian, tangki kecil. Ini salah satu fungsinya, agar, striner ini, nanti, tetap terendam oleh bensin, walaupun, bensinnya relatif sedikit. Itu, itu cuan. Dan, yang, kedua fungsinya, supaya, kalau ada, air, kalau ada air, itu tidak ikut masuk ke sini, kalau airnya hanya sedikit, itu tidak masuk ke sini, tidak terisap. Jadi, fungsinya sub-tanks, ini fungsinya untuk, yang pertama adalah, supaya striner ini, selalu terendam oleh, bensin, pada saat jumlah bensin, tinggal sedikit. yang kedua, kalau ada air, supaya airnya itu, tidak ikut masuk ke sini. Kemudian, drain plug. Drain plug ini, plug itu sumbat, drain ini nguras. Jadi, ini, baut penguras lah, Secara gramatikal itu, diartikan baut penguras. kemudian striner, striner itu, saringan terbuat dari kawat halus. Jadi, sebetulnya, prinsipnya sama dengan filter, cuma, lubangnya itu, agak besar, dibanding filter. Kemudian, fuel kick sender unit. Jadi, unit pengirim, dari, meteran bahan bakar. Saya ulangi, unit pengirim, dari, meteran bahan bakar. Maksudnya, ini adalah, bagian dari, sistem pengukur bahan bakar. Jadi, kalau bahan bakarnya itu, sudah habis, atau, kondisinya berapa levelnya, akan dilaporkan, oleh sender unit, ke, meteran di dashboard, ya, meteran bensin yang ada di dashboard, berupa, sinyal kegangan listrik. Kemudian, nanti diterjemahkan, menjadi, pakai jarum, atau, pakai digital. Selanjutnya, adalah, separator. Separator, atau separatornya, ada tiga, atau mungkin, kalau besar, juga lebih. Jadi, tergantung dari, jumlah, ya, besarnya, tanpi. Fungsinya, agar, tidak terjadi, gelombang, yang besar, di dalam, tangki. Tidak terjadi, gelombang, bahan bakar, yang besar. Tidak, terguncang-guncang. Kalau terguncang-guncang, kemungkinan, kalau besar itu, bisa tumpah, atau, kalau, bahan bakarnya, tinggal sedikit, mungkin, nanti, saplenya, yang kesini itu, bercampur dengan, udara. Kalau, ada, buncangan, yang besar. Kemudian, disini ada, jeselin, liquid. Jadi, ini artinya, bensin, dalam kondisi cair. Terus, diatasnya, sebetulnya, ada bensin, dalam kondisi, gas, atau uap. Disini, diistilahkan, hidrokarbon, gas. Jadi, uap dari, hidrokarbon. Cara kerjanya, bing. Jika, rocker arm, ditekan, oleh, knock, atau, ken, maka, pulut, akan, tertarik, ke bawah, bersama-sama, dengan, diafram. Akibatnya, ruangan diatas, diafram, menjadi, membesar, tekanannya, turun. Sehingga, katut masuk ini, membuka, katut keluarnya ini, menutup. Dengan demikian, maka, bensin, terisak, dari, saringan, bensin, menuju, ruang, pompa. jika, ken, berputar, sehingga, bagian yang tipis ini, menyentuh, rocker arm, berarti, rocker arm ini, dibebaskan, atau dengan kata lain, tidak ditekan. Karena, rocker arm, tidak ditekan, maka, pulut ini, bebas. Karena, bebas, maka, didorong oleh, pegas, atau spring ini, ke atas. Akibatnya, diafram ke atas, ruangannya, menyempit, tekanannya, naik. Katut masuknya, menjadi menutup, katut keluarnya, membuka, bensin, dari, ruang pompa, terdorong keluar, ke, karburator. cara kerja, pompa bensin, mekanik, pada saat, idling. Jika, karburator, sudah penuh, maka, output, dari pompa ini, seakan-akan, tertutup. Sehingga, pada waktu, rocker arm, bergerak, akibat, ditekan, dan dilepas, oleh, KEMSEP, tidak, menyebabkan, gerakan, diapram. Diapramnya, ini, tetap, di, bawah. Sehingga, ruangan ini, tidak, berubah. Karena, tidak berubah, berarti, tidak ada, pengisapan, dan tidak ada, pemompaan. Saya, jelaskan, sekali lagi, dalam kondisi, kalimat yang berbeda. Mungkin, kamu, nanti, yang tadi, kurang paham, bisa menjadi paham. Saya, ulangi dari awal tadi. jadi, begini posisinya. Seandainya, karburator ini, sudah, penuh, ya, dan, poros, knot ini, berputar, maka, pada saat, roker arm ini, tidak, ditekan, maka, tegasnya, akan mendorong, roker arm ke kanan, sehingga, bagian sini, akan, naik. Ya, akan, naik. Tetapi, tegas, diaprama, tidak mampu, mendorong, diaprama, ke atas, karena, terganjal oleh, bensin, bensin, tidak keluar, karena, di karburator, sudah, penuh. Akibatnya, pulut, tetap berada, di, bawah. Sehingga, gerakan berikutnya, walaupun, roker arm bergerak, naik, turun, diaprama, tidak ikut, bergerak, sehingga, tidak terjadi, pemompaan. Gimana, masih kurang singkat? Kita, ulang sekali lagi. Kita, ulang sekali lagi. Pada, waktu, karburator, sudah penuh, maka, seakan-akan, saluran, keluar ini, tertutup. Seperti ini. Pada, kondisi ini, jika, roker arm, ditekan, gemset, maka, menyebabkan, pulut turun, diaprama turun, kemudian, bensinnya, masuk. Tetapi, pada waktu, knock, atau pen, tidak menekan, roker arm, roker arm ini, bergerak, naik. Tetapi, pulut dan, diapram, tidak ikut, naik, karena, bensin, tidak bisa, keluar. Selanjutnya, gerakan, temset berikutnya, menyebabkan, roker arm itu, bergerak, naik, turun, tetapi, pulut dan, diapram, tidak ikut, bergerak, atau tidak, naik, turun. Sehingga, tidak terjadi, pemompaan, walaupun, temsetnya, berputar. Oke, bisa dipahami? Kita, cara kerja, pompa, bensin, mekanik, pada saat, idling. Jadi, pada saat, karburator itu, sudah penuh, maka, seakan-akan, saluran, keluar ini, tertutup. sehingga, pada waktu, knock ini, menekan, roker arm, pulut akan, tertarik, ke bawah, sehingga, bensin, terisap masuk. Tetapi, pada waktu, knock, tidak menekan, roker arm, harusnya, roker arm, naik, diikuti oleh, pegas, mendorong, diaphragm, naik. Tetapi, karena, di sini, tersumbat, maka, bensin, yang didorong, naik, itu, tidak bisa keluar. Sehingga, walaupun, roker arm, nya naik, diaphragm, tidak bisa naik, karena, pegas, tidak mampu, mendorong, bensin, keluar. selanjutnya, gerakan, concept ini, berikutnya, menyebabkan, roker arm ini, naik, turun. Roper arm yang sebelah sini, sebelah sini, naik, turun. Tetapi, full root plus, diaphragm, tidak bisa naik, turun, karena, pegas, tidak mampu, mendorong, bensin, keluar. Atau, dengan kata lain, diaphragm, tetap, walaupun, roker arm, nya, bergerak. Akibatnya, tidak terjadi, pemompaan. Cara kerja, pompa, bensin, listrik. Pada kondisi awal, armatur ini, terdorong, ke bawah, platina ini, menutup, ya, kondisi awal, sehingga, pada saat, kunci kontak, di on-kan, maka, arus mengalir, dari IG, kunci kontak, masuk ke selenoid, kemudian, ke platina, positif, platina negatif, ground, kemudian, kembali, ke negatif, baterai. Akibatnya, selenoid, menjadi magnet, menarik armatur, ke atas, diafragma, tertarik, ke atas, sehingga, ruang, kompa ini, membesar, tekanannya, turun, katup, masuk, membuka, katup, menutup. dengan demikian, bensin, terisap, masuk ke ruang, kompa. Kemudian, pada bagian atas, dari armatur, mendorong, platina, positif, sehingga, lepas dari, platina, negatif. Pada saat ini, mengakibatkan, listrik, tidak mengalir, sehingga, kemagnitan pada selenoid, hilang. Bila, kemagnitan di selenoid, hilang, maka, pegas mendorong, armatur ke bawah, diafragma, tertekan ke bawah, ruangannya, menyempit, tekanan naik, dan, katup masuk, menjadi menutup, katup buang, atau, katup keluar itu, terbuka. Sehingga, bensin, terdorong, keluar. Cara kerja, pompa bensin, listrik, pada saat, idling, atau pada saat, karburator, sudah penuh. Jika, karburator, sudah penuh, kemudian, kunci kontak, ini, menghubung, maka, arus mengalir, dari IG, ke platina, positif, kemudian, platina negatif, kemudian, ke masa, menyebabkan selenoid, bermagnid. kemudian, magnet, menarik, armatur ke atas, sehingga, diafram, ke atas, bensin, masuk. Pada, ujung lain, armatur, mendorong, platina, positif, ke atas, sehingga, lepas dari, platina, negatif. Pada saat ini, arus listrik, terputus, kemagnitan, hilang. Tetapi, armatur tidak bisa turun, karena, tegas tidak mampu mendorong, bensin, keluar dari pompa. Akibatnya, tidak terjadi aliran listrik lagi, atau dengan kata lain, pemompaan berhenti. selamat menikmati.